Terus kalo lagi nyebelin, buat Agus udah mati. Sekarang mau gak mau lu terima. Ngeringgo. Dengan nama Agus udah condong besar berarti lahir di bulan Agustus. Betul. Jelas. Tapi buat kuliahnya jadinya apa? Ekonomi. Ekonomi. Saya jadi rockstar tapi ekonomi. Rockstar yang SE lah. Alanya kerja pengen di restoran pizza. Karena gue keren banget. Gue ngeliat mas-mas pake baju hitam. Suka banget visual. Buka. Segini cukup. Kayak sulap ya. Wah keren banget. Oke gue kerja disini. Astaga. Buat tambahan gue coba disitu. Gak mungkin peran utama. Karena gue gak pernah punya pengalaman apa-apa. Nah peran utama tuh deal berapa waktu itu? Gak aja. Karena gue gak tau. Adik abang tau, abang awak katamu. Abang adik sekeluarga. Adik abang tau, abang awak katamu. Abang adik sekeluarga. Benda guys abrazan. Abangاد apa ini. Abang adik. Ya PP Biscoreth. Sidят sekabedai. Baik iz Совara recorded naik. Semuu wanna lulus kan enak SPנ secret. Soiş Aleks cambada unas anti not? Gotu bisa atuh sebagai. Warga come rajola perecaya Crowbarante. Betul. 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 Artinya gak gitu Belum sampai Belum sampai ke ketawa mas Jangan kayak penonton bayaran ya Belum 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 apa koordinatornya nanti Pasukan permarketing Gua aku seramai Senior Unpar Iya cuman dia beda Iya gedung 9 Aku gedung 2 Jadi pas gue DO Dia baru masuk Pokoknya gue DO Iya saya Gak DO sih Cabut aja Cabut tapi gak ngabarin kampus Gak dateng lagi Itu sebutannya apa ya Lebih kemawas diri berarti Mawasnya Sebutannya Star Syndrome Gak gitu Kalau DO kan Kamu di DO Gue tuh sebelum si dosen ngomong gitu Gue udah cabut Kabur aja berarti Masih ada harga dirinya Masih ada harga dirinya Masih ada harga dirinya Bapak-bapak cute Gue tuh tadi tuh Ramai-ramai loh Ada niri nama Yandi Sekarang gue sendiri Kayak mau dikroyok Mau apa lho Lo ribut bolo lho Tengang ada saya Lo ribut tau Tau Gue tuh kan follow Okireka Gara-gara dulu Seru banget Hiburan ya Senang kalo liat dia berantem Marah-marah Itu pas pandemi ya Seru banget Jadi hiburan ketika dirumah Aja seru banget nih orang Lucu Sejak hampir Masuk Saya berhenti ya Tempat berkasus Yang hampir masuk Saya berhenti Nama-sama berarti Ringo Agus Rahman Nama asli Oh enggak Nama asli Agus Rahman doang Ringgo itu diambil dari nama anjing Waktu itu gue main film pendek Berperan jadi Ringo Itu nama anjing sutradara film pendek tersebut Karakter Nah jadi ketika abis dari situ Karena yang bikin film itu Anak yang punya radio Abis itu gue ditawarin masuk radio Terus ah kalo kita main film kan dipanggil nama karakter kan Nah enggak enggak Gue tetep pengen manggil Ringo Biasanya gitu Pakai ya itu Hah? Bukan nama gue Tapi pake aja itu Otoriter memang orang itu Yang punya radio Kayaknya tau sih Tapi dia baik Karena dia di Bandung Eh Bandung Baik baik Orangnya baik Kita selama ini taunya Asalnya penyiar radio baru aktor Ternyata aktor dulu baru penyiar radio Itu tuh film pendek karena Ya biasa film pendek yang ada Yang anaknya punya radio itu baru lulus dari sekolah film Pengen bikin film Gue masuk lah karena kenalan-kenalan Lo jadi fotografer Dicari Yang ganteng-ganteng Pasti Pasti Itu pasti Nah apa alasan bisa ikut? Yang ganteng mahal-mahal aja Akhirnya sutradara menyadari Kayaknya yang ganteng lo mahal ya? Maksudnya yang biasa aja gak? Dateng yang murah-murah Anak kampus gak punya tujuan hidup Murah Masuk Setengah bule itu ada harganya Full bule Dikasih dialog Ada lagi harganya Beda lagi Beda lagi dong Berarti Ringgo itu nama panggung lah Berarti ya Nama Ya Dulu tuh gue pokoknya Kalau lo berkaitan sama radio Lo kenalan harus pake nama itu ya Jadi kalo Ada yang menggilnya Agus Pasti temen kampus gue Temen sekolah Gitu Temen-temen kecil Lucu juga Gos mana gosnya? Masih ada sampe sekarang Masih ada yang panggil Agus Masih ada dong Mereka-mereka ini temen-temen ini pada komplain gak? Kenapa kok ada Ringgo nya sekarang? Ada temen gue ya sobat gue bilang Buat gue lo gak pernah jadi Ringgo Buat gue lo Agus Terus kalo lagi nyebelit Buat Agus udah mati Sekarang lo mau gak mau lo terima Ringgo Dengan nama Agus udah condong besar Berarti lahir di bulan Agustus? Betul Betul Jelas Jelas Gampang sekali ya nembaknya ya Kebetulan bapak saya adalah orang yang kreatif ya Dia tuh dulu agency Nama anak pertama Bokap gue karena lahirnya di bulan November Dikasih nama Novan Novan Oh cowok Cowok Novan November Nama anak kedua lahir di bulan Desember Namanya Desi Desvan Tadinya mau Desi Diprotes sama keluarga karena udah ada nama Desi duluan Jadi entah kenapa jadinya Yeni Desi Desi Yeni Agak jauh ya Agak jauh Ada ketiga Gue gak tau ada yang pernah punya anak ketiga atau Nah anak ketiga ini Enggak gak ada belum-belum dong Hampir rata-rata anak ketiga itu kebobolan deh Iya Kalau anak pertama dipikirin Nama itu mengandung arti filosofis Dalam Dipikirin matang-matang lah Yang apa Pemikirannya berbulan-bulan Sampailah jadi nama yang Wah artinya gila Yang ketiga Jadi kayaknya Bokap gue lagi kerja aja ya Pak anaknya udah lahir kayaknya Oh lahir Bulan apa sekarang Agus Ah itu aja ternamanya Agus inilah Halo Agus Rahman Agus Rahman Agus Rahman Lahir di Bandung Bandung Oh Bandung Bandung di rumah sakit Sariningsi Karena Bapak tentara Sariningsi adalah cara melahirkan untuk gratisan Iya 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 BPJS dulu belum ada ya Rumah sakit rujukan untuk Tentara Tentara Betul Betul Bapak dan Ibu Sunda dua-dua Palembang Palembang Hah? Palembang? Jadi aku padu ya Lo melepuh Lo melepuh bosnya jauh Oh rauk Oh rauk Ada UGN Kalau kalau diangkling kan gitu Ora itu bukan ora dual Ural Gua cindul Asuo Ini bener juga ya Wasui Iya kenapa gak boleh Kata-kata itu doang ya Jadi Gue lahir di Sariningsi Tapi bokap nyokap gue tuh Orang Palembang Yang karena tugas Akhirnya ke Bandung Loh kerja apa memang Kok ada istilah tugas? Ketentara Oh tentokur Tentara Anak pertama dan anak kedua Lahir di Bandung udah? Bandung semuanya Oh Bandung semua Bandung semua Jadi Berarti abis menikah Langsung pindah tugas? Oh iya juga ya Kemana ya? Bentar-bentar Gak lupa Pokoknya abis nikah Bokap gue lagi Perang Katanya perang tim-tim tuh Jadi Apa Sulit-sulit surat Pas nyampe ke Palembang Mulai Ngelamber jokap Dari situ katanya Dia lagi tugas di Papua Waktu itu tuh Bokap gue Tentara bagaimana Lu mau interview bokap gue aja Gak 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 usah Gak usah Gak usah Gak usah dipaksain Kalau lupa Atau memang Bandung Memang seenak itu Bandung makanan Di Bandung bisa pakai CT-trans Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Berarti Ayah sama ibu Bisa bahasa Sunda juga? Bisa Lama di Bandung Terus Kalau gue Lebih paham Bandung Karena gue lahir Dan besar di Bandung Gak pernah tinggal di Palembang Cuman ngedenger Kalau ngomong Sumatera Ngomong Palembang Ya Kalau ketemu Kumpul keluarga aja Ah Camanong 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 Karena taunya itu Maksudnya Wah Ringgo Agus Ramana Orang Sunda Gitu Tapi memang Waktu Ini aja Lorengnya Loreng Bukan Fashion Oh itu fashion Saya kira Kirain Kirain Memang tergantung orang yang make Kalau dikasih ke Boris Sudah hormat Bawa aneh Aparat ya Kalau Kalau Apa Iya Dari situ ya Gue lebih paham Bandung lah Gue lahir besar di Bandung Kalau ke Palembang Pun Jarang ke Palembang Karena nenek gue Pindah ke Lampung Jadi kalau lebaran Lalu ke Lampung Di Bandung main ke Fam Station Edan Edan Bener Iya Fam Station pernah ngerasain ya Yang di lantai 9 ya dulu ya Masih disimpan 5 Bener Situ Sorry Anak-anak daerah Ini lebih daerah Bang Ringgo Ini ada stereotip bahwa Katanya bisa Anak tentara tuh bandel Nah Kebandelan apa yang pernah abang bikin Ini langsung aja Nggak nanya Abang bandel apa enggak Gue dulu pernah ngebakar Ada gubuk di komplek Akhir Ya gak sengaja juga Karena Oh bisa Main petasan Gak sengaja Jangan main deket situ Karena atasnya jerami Semua Tiba-tiba gue main Loh kok yang situ Yang kebakaran Wih kenapa nih Gitu Terus tukang-tukang Ada tukang lagi ngebangun Wah gitu Oh itu anaknya Pak Irman Kenapa nih Kepada heboh ya Gitu Kalau udah kebakaran gini Biarin aja kali ya Ya mau gimana lagi Gubuk juga Ya ada isinya Ada isinya Pokoknya gue Pendopo si skamling gitu Tempat ngumpul Bukan Ada yang Ada yang tinggal ya Rumah orang dong Berarti itu Bukan gubuk Kalau ada yang tinggal Bukan gubuk Bukannya itu Bentuknya gubuk kok Enggak Sebentar Gue juga tidak bangga Gue minta maaf Kalau misalnya Siapa tau ada yang tinggal Di gubuk pada saat itu Melihat pulang Kaget Untungnya kosong ya Orangnya gak ada Tapi barang-barang ada Ya gue gak cari tau Lebih lanjut Karena itu udah Di luar ranah gue Oh ranahnya Hanya membakar Loh gak pernah diajarin Kalau masuk rumah orang Harus ada izin yang punya Betul Kalau ngebakar Kan kecelakaan Iya kan Jadi gue Waktu itu Kebakar Udah Wah gue diem aja Ngeliatin gubuknya kebakar Bersama tukang yang lagi Ada yang ngebangun Tiba-tiba Tukang ngebangun tuh Di rumah itu juga Sekitar Eh tau gak Jangan-jangan itu gubuk tukang Kan biasa tuh tukang Oh bukan Iya bedeng Bedeng ada lagi Bukan Bedeng besoknya Gue gak hobi sih ngebangun Tiba-tiba Nyokap gue pulang Gue yang paling gue inget Masya Allah Gitu Kenapa itu Dibakar bu Sama siapa Nak ibu Gue inget waktu itu Bulan puasa Gue dikejar sama nyokap gue Sampai dalam rumah Gak dapet Gak dapet Gak dapet Mau dipukul Gak dapet Ngilang Ngehindar 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 Dilepar hanger Dilepar hanger Kena bibir Jeding gitu Gue sampe malu Gak terawes Sampai sisa akhir lebaran Enggak itu memang Alasan aja Padahal kan Kalau jeding Gak menghalangi sholat Iya sih Tapi kan masih kecil Malu Malu ya Eh kapan kita kalau misalnya Sholat dipecut Kalau gak malu 7 tahun Oh iya udah bisa dipecut Sudah bisa Makanya di hanger Hanger lah dilempar ke gue Pada saat itu Gue dilempar Keras sekali Terus Oh iya terima kasih Oh dading Kalau orang Jakarta Bilangnya Kue bantas Cute banget Kalau di Baru Bilangnya Oh dading Dading mang oleh itu ini Iya oh dading Oh dading Terima kasih Oh dading Kena kelan lain Kebawa temen Apa kayak Temen gue niatnya baik Ada warung Dulu tuh ada warung Di komplek tentara gitu Ayo kita ambil Orangnya gak ada Kenapa? Buat bantu ibu kita Jadi kalau deterjen Ibu kita gak usah beli lagi Pitung PMP kan gak jelek-jelek amat ya Gue tau kalau ini Ini pahlawan Atau apa ya Masih PMP lagi Udah balik lagi sekarang Udah balik lagi Udah ya PPKN terus PMP katanya Oh gitu Gue sengaja loh gak nyebut PPKN Biar gak malu-malu banget PMP, PPKN, PKN, Kewarga Negaraan Kewarga Negaraan itu kalau kuliah Sekolah Sempatkan warga negaraan Lo gak ada anak zaman sekarang ya Bukannya Gak ada ya Udah lama gak sekolah semua ini Ini gak ada yang saya mau magang disini Gak ada ya Yaudah lah Yaudah lah Penantaran P4 lah Yaudah akhirnya Nyolong-nyolong Gue cuma ikutan doang Tapi gue gak Nih nih pegang Bawa ke rumah Bantu nyokap lo Gue bingung nih Kayaknya nyolong Akhirnya yaudah Enggak lah Terus kayak Trek-trekan kan dulu Wajar lah Hiburannya kan motor Trek-trekan gitu Udah dikasih motor waktu itu? Gak punya temen gue Gue gak dikasih motor Trek-trekan tuh Karena gak boleh kan Jadi Sensasi ngebut tuh gimana Wah banget gitu Wah banget Tapi ikut resminya gak pernah Ini komplek tentaranya yang dimana? Di Geger Kalong? Geger Kalong gue tinggalnya disitu Bokap gue masih disitu KPAD Terus Kalau dulu di Semarang juga Komplek tentara juga Gitu Kalau kalian ke Bandung Mau ke Lembang Itu deket-deket situlah Atau jalan motongnya lewat rumah gue Jalan motongnya lewat situ Ada warung Madura Belokiri Warung Madura gak disitu Hei-hei Kamu mabokan Orang ini mabokan nih Deket menang lezeng Gue sih gak pernah Karena gue pikir warung Madura Penjualnya orang Madura Sate kali Tapi kalau dari situ Matanya merah-merah Gitu Kamu dia nih rajin banget Kalau kamu tau Berarti kamu sering disitu Katanya Kan gue cuman katanya Tapi sebab punya ayah seorang tentara itu Didikannya segala itu Setegas itu Disiplin itu gak sih? Gue tuh Nah gue tuh pokoknya Ngeliat bokap gue Ya Ya gue mau hormati di tentara Tapi gue gak mau jadi tentara Kenapa memang yang lu liat yang membuat Kayanya Kayanya enggak deh Tentara ini bukan jalan hidup gitu Dulu tuh Bokap gue tuh keras sekali Sampai diantar sekolah tuh gue gak mau Karena Setiap diantar sekolah Pasti Adalah ntar nempeling mobil orang lain Keras Keras Di era itu keras gitu Terus Suka stress sendiri gitu Kayak Kalau misalnya Terakhir tuh kapan ya Gue kuliah tuh masih tuh Diantar Diantar Hah Gak usah pake angkot aja Nggak sekalian Lo pasti di jalan udah Aduh keributan apalagi Bener Ternyata bener Pas ada biasa Mepet-mepet segala macem Yang gue rasa Udahlah kan dilupain aja Juga udah lewat gitu Tau gak kesenggol beneran juga Gak kesenggol juga Ya gitu Cuman Akhirnya deket daerah Cipaganti Setia Budi Situ Gepet Gue turun dulu dong Supaya Ya udah marahin Udahlah Lagi marah-marahin Marah-marahin Tangan bokap gue Ceplak Hmm Gak ikutan lah Cuman maksudnya Itu era dulu ya Era dulu lah Ketika bokap masih lagi Gitu-gitunya Nah keanaknya Gue tuh Mungkin bokap gue gak sengaja Ini ya ada bekes Ada bekes nih gue Ini ada celong gitu Kena ban pinggang Gak sengaja Kepala ban pinggang Maksud dia Katanya pengennya Bukan ban pinggangnya Talinya aja Gimana Tapi ternyata Yang nyampe kesini adalah Ban pinggang Nah itu Kopel tentara lagi Tapi gak Bukan tipikal yang Biasanya udah beres sama nyokap Nyokap juga lumayan sadis dulu Ya stress lah Anak tiga Misalnya bandel-bandel Bokap gak pernah pulang Karena tugasnya Jadinya ibu yang Ibu yang struggle Handle semuanya Struggle banget Di rumah Gitu Jadi kalo dibilang keras Gak juga sih Gak sekeras itu Cuman Gue rasa di era itu Kita Banyak orang tua yang Harus dikerasin anak Supaya disiplin Cuman itu aja Gak yang dikit-dikit Pukulin mulu Gak juga Ya pasti Semua disini juga pasti Pernah Kalo privilege nya ada gak Punya aja di era itu tentara Privilege apa Wah gue gak tau ya Bokap gue kan bukan general ya Biasa aja Bokap gue Misalnya tetangga-tetangga jadi Tetangganya tentara juga Tentara juga Ya juga Gitu Tinggal dikomplek tentara Tinggal adu-aduan Bapak lu Mana Apa lu Bapak lu tentara Bapak aku tentara Gue juga Bapak aku juga Bapak siapa yang gak tentara Berantem sama kami gitu Nah enggak justru kalo Kayak misalnya berantem gitu ya Misalnya gue dibully Kan gue pindah-pindah tuh Gue dibully Kayak misalnya gue pindah ke Semarang Gue kan anak Bandung Dengan ngomong aja Udah diketawain Gue Gitu-gitu Ajar kenapa lagi Selalu dibully Kepun kalo misalnya gue diapa-apain Ya gue gak laporan bokap Karena Kalo laporan pasti Standar lah gitu Kenapa lo gak lu berantemin aja Aduh ya Lu gak apa sih berantemin ya Ntar gue di sekolah Makin habis ini Gitu loh Aturan jadi ayah saya Itu ya Dapet support aku pasti Dapet support aku pasti Kalo bapaknya abang Jadi bapak aku Nah itu terjadi di abang gue Abang gue masih keras banget Abang gue tuh Sikat-sikat semua Dia dikasih mobil Pernah mobil Tiba-tiba Hancur Karena ditabrak-tabrakin sama dia Ada yang macem-macem Tabrak-tabrakin ya Cuman Riwe Rumah gue tuh sama yang gitu-gitu Oh yang Eden Gue tuh selalu dulu melihat Sosok bokap gue tuh Tidak terkalahkan Karena dari kecil gue melihat Bokap gue tuh Laten tenaga dalam Tenaga dalam tuh dari mana Itu ini kita ngomongin Orang Sumatra ya Orang Sumatra Lo mau perang Itu selalu di Apa ya Diisi Di bekali Selamat Dia mau perang gitu Jadi Ya kebal Apa segala macem Jadi Ada kalau dia lagi Gue waktu kecil tuh Dia punya guru lah ya Yang kita sebut Guru gue taunya Pak Haji Jadi gue ngeliat bokap gue kayak Wah jago banget Cuci air keras Orang Air tangan pake air keras Diliatin ke kain-kain kebakar gitu kan Terus kayak Wah cuci tangan pake air keras Eh done Gila bokap gue marvel Terus apa Gue juga merasa bokap gue tuh Adalah bokap yang tidak terkalahkan Bahkan kalau lu macem-macem sama orang Gue apa ya takut Kalau ngelapor bokap gue Takut kenapa-napa 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 lebih parah Nah Karena Udah gitu Bokap gue dulu intel Intel pula Jadi karena gak kayak Tentara sekarang pulang office hour Bisa pulang gak berbulan-bulan gitu Terus kalau misalnya Apa Orang emosi Bokap gue lagi duduk gini Mentalnya cuma gini doang Mental orangnya langsung Udah mental Udah gitu Di bawahnya masih step-step gitu Udah masih step-step gitu Gak sembuh-sembuh Kalau bokap gue gak teriak Untuk kayak Bahasa Sunda kan Cager atau sembuh gitu Sembuh Baru orangnya Jadi gue liat bokap gue Eh jalan Sakti banget Ancik Sakti mandraguna Ada lagi keluarga dari Sumatera Dateng Biasanya suka merantau-rantau gitu kan Tiba-tiba Oh belajar apa Silat apa Dulu silat kan Silat kok belajar ini Oh mau coba silatnya Kenapa lagi nih Kalau datang saudara gue Coba silat di ruang tamu Ya ngapain lagi nih ya gitu Tolong singkirin nak Ini apa meja Iya gue singkirin gitu Ya siap ci Ya silahkan Diserang bokap gue What Kayak kita liat gitu diserang Dan gue tuh sampe sekarang Ini bener gak sih ya gitu Karena gue juga agak skeptis sebenernya Terus diserang mental lagi Wah muta-muta darah Gue bilang Wajir kenapa nih gitu Udah Terus udah baik-baik aja Udah Udah pas udah tenang Bokap gue apa gitu Ngelus tembok itu Suruh liat temboknya Aduh gak kuat ci Gue kayak Wajir Kenapa nih Kenapa Lu yang anaknya selama ini Melihat tembok ya tembok aja Tembok aja Kayak gitu Yang kayak Ya itu Kopek-kopek juga sih Jadi kenapa Jadi gue melihat Pandangan itu Kayak Bokap gue jagoan banget Jadi ada Ada Gak berani Nama bokap Ada gak berani Jadi bokap tuh Tidak memerlukan Kekerasan fisik Tapi Pokoknya Tegas aja tuh Gue udah takut Gitu loh Apa itu yang menjadi Gara-gara itu Jadi ada jarak Takut cerita Jaraknya sebenernya Karena bokap gue Bukan tipe Nah gue tuh kayak Ini sih Bokap tuh yang Gue pikirin Nomor satu tuh Kayaknya dulu tuh Bukan keluarganya Yang gue pikir ya Aslinya gue gak tau Yang gue pikir Ini negara ya nomor satu Di Indonesia dan bangsa Ini aja lah Kayaknya ada kebanggaan Kesitu ya Abri ya Masih dulu masih abri Iya masih abri Jadi gue pikir kayak Ini gak mau keluarga Apa kayak Jadi kalau misalnya gue Ke rumah temen gue Yang bapaknya pekerja kantoran Gitu kerja di PLN Telkom Pas jam lima Udah ada Terus ngajarin anaknya Anjir pemandangan apa itu Kayak di film Anjir gitu Gue gak pernah dapet kayak gitu Sedangkan bokap gue Ya udah tinggal Mana rapot lo Gitu Ya udah disekolahin lo harus Bisa dong Gitu-gitu loh Jadi gue kayak Mau masuk seni aja kan Gak dipercaya Gue dulu kayak Kata temen gue Lo kalau gue kuliah santai Di IKJ Wah yang bener loh Gak ada tuh materi-materi kayak di sekolah Aku coba ngomong Bokap gue Pak Mau Masuk IKJ rencananya Apa itu Ke kesenian Jakarta Pak Emang kamu bisa gambar Kau pernah papa liat kamu gambar Langsung dipatah ini Kenapa gambar Kan seni itu banyak ya Iya Kenapa gambar ya Bukan gitu sih Gak usah kamu Mau jadi apa kamu Wah itu Gue gak tau gue turun di villa Gue gak tau Terus kalau dipikir Bapak tentara Kalau mama Persid Kartika Chandra Pasti dong Pasti itu otomatis dong Ibu rumah tangga aja Bakat seni dari siapa Emang harus ada dari siapa Iya kan Kalau dipikir Masa sih Enggak harus Tapi yang rata-rata banyak nih Bapaknya seniman Nurun ke anaknya Gitu kayak Ya rata-rata Kalau bapaknya Bisa nyanyi Bisa nyanyi Bapaknya dokter Anaknya dokter Iya Bapak itu kan rata-rata Bapaknya bisa nyanyi Anaknya pada bisa nyanyi Iya kayak Aku kan bapakku manis Anaknya manis Bapakmu tukang kursi Masa aku rotan Gue gak tau sih Kalau dari kakek nenek Di bidang seni Gak ada sih ya Gak ada Gak ada Keluarga nyokap Seinget gue sih Gak ada yang mempengaruhi gue Kesitu ya Cuman justru Tapi gue kalau seni peran tuh Gak ada Yang gue minat tuh seni musik Oh malah seni musik Gue tuh sukanya musik Dari dulu tuh gue masuk radio Apa gue tuh terobsesinya Sama musik gitu loh SMA Bikin band gak? Bikin Karena kan kalau yang keren Anak basket Kalau gak keren Musik aja bos Semua musik Ada semua jenis musik Yang bisa menerima lo Dengan lo seperti apapun Ngeband lah pada masanya itu ya Ngeband pada masanya Karena kan anak-anak sekolah Kami negara ya Kalo seandainya dulu lulus Jalur gue disini ya Gue lagi Ini Lagi Biasa Pilih saya Jalur Tapi gue yakin Kalo misalnya gue dulu lulus Gue menteri sih Atau ya minimal Stafsus Sri Mulyani lah Berarti incerannya udah di Kemenkeu Kalo gak dipajak Kalo gak dimana Masa sih Banyak orang Negara loh yang gue pelajarin Tapi Kalo bokap gue kan dulu Prioritasnya adalah Negara Kalo gue ekonomi sendiri sih Jadi Gue pikir kayak Salah nih gue kayaknya Ngapain diri kira negara banget ya Jadi Masuk ekonomi Karena ngeliat di brosur keren Hah kok bisa Brosurnya beda Brosur kampus gue Di ekonomi Pas ngeliat Ini apa ya Hukum gimana ya Unpar tuh Kata temen gue Kalo lo suka baca buku Stebel-stebel ini ngafalin Ya lo masuk hukum Cocok lo Enggak lagi Kalo Wajir Ada ganteng orang ya Gue yakin juga Gue gak tau Unpar Nyomot gambar itu dari mana Orangnya di BEJ Pake jas lagi gini Anjir Gaknya Soekarno Soekarno aja keren banget lagi gini Oh itu kan lulusan Unpar Keren jadi BEJ Mungkin Ini pake jas Jas kan sesuatu yang mewah Terus ada yang gini Wah keren Ini masa depan gue nih Baru ini nih ketemu orang Masuk jurusan karena gambar Karena gambar ya Karena gue ketipu sama hasil foto sih Kalo misalnya abang kuliah zaman sekarang kali bak Berarti masuknya BSI kali Obama Keren-keren Obama Obama Jadi gue ketipu sama hasil gambar Akhirnya gue masuk kelas itu Dan secara gedung juga kan Dia gedung paling bertingkat banyak Paling mewah Gue adalah angkatan pertama yang nyoba gedung itu Jadi mewah sekali Mewah WC nya kayak mall Masih baru berarti semuanya Mandi aja gue disana Jadi kalo pagi dateng ke kampus Gak mandi Mandinya di kampus Karena lebih bagus dari rumah gue Jujur aja di rumah gue Anaknya berapa Kalo misalnya pagi pagi Telat 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 Gue pake angkot ngantri Gue mandinya di kampus biasanya Kenapa bagus itu Kampusmu Gak tau waktu zamannya Bang Renggoma Waktu udah Beda fakultas Udah Udah masa-masa akhir Dari gedung baru itu lah aku tuh Oh Gak ngumpulin sekarang Jadi gedung bagus lagi ya Dari uang-uang pangkal kami lah Jadi mereka-mereka Dari uang SKSS kami Kami gak pernah merasakan Apa pembangunannya Tiba-tiba sekarang Mas liat Wow Begitu keren Bener Berarti menjadi penyiar radio pun Tidak adalah cita-cita dari awal Bukan Gue tuh butuh Uang buat Pengen pacaran gue Uang dari bokap gue tuh Gak cukup Cukup untuk kuliah aja Uang standar pacaran sih Enggak sih Kuliah juga kadang enggak ya Cukupnya untuk bertahan hidup Iya cukupnya hanya untuk bertahan hidup Uang tentara Pertahanan Pertahanan Gue pengen pacaran lah Kalau pacaran kan standarnya lo ajak nonton Makan Makan juga restorannya yang Ya jangan restoran-restoran amat lah gitu ya Cari kelas lo lah Yang mau diajak makan yang murah tuh lah Disitu tuh Gue Dulu gue alalnya kerja pengen di restoran pizza Karena gue keren banget Gue ngeliat mas-mas pake baju hitam Di seringkak Suka banget Visual Karena Lo pernah enggak ke restoran pizza Itu tuh chili sausnya di botol Itu selalu penuh kan Iya Itu ngeluarin susah banget kan Bener Anjir gue gak bisa gitu Mas sorry boleh minta tolong Oh iya Set Dibuka Segini cukup Wih gue bilang kayak Kayak sulap ya Cukup bang Gitu kayak Wah keren banget Oke gue kerja disini Astaga Buat tambahan gue coba disitu Astaga Gampang emis orangnya Gue udah ngelamar Gue udah ngelamar Kalau ambil Ngampus gimana ya gitu-gitu Waduh susah sih Sekarang disini satu CV aja Berapa jam waktu itu ya Kalau gak salah tujuh apa berapa gitu Kalau sama kampus Wah kecuali kampusnya Kayaknya sulit sih Gimana kalau Nanti aja dulu gitu Nanti aja Kalau sekarang kalau Kampusnya jadwalnya masih berubah Saya juga masih susah kasih kerjaannya Ya Terus gue mikir apalagi ya kerjaan bisa Yang keren gitu Dapat uang Gak harus keren dapet uang aja Dapet uang karena kan buat modal pacaran 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 Kira ini harus keren Gak harus keren Habis itu Yaudah penyiar radio adalah yang paling mungkin Karena kan kerjanya cuma berapa jam Iya Bisa bisa diatur Iya Gue masuk siaran radio lah gitu Nah kan radio pada zaman itu kan Seketat itu Sesulit itu Untuk menjadi penyiar Berarti udah ada basic Suka ngemsi Atau suka public speaking Terus kok bisa-bisanya dengan Yaudah lah daftar aja Ya kan butuh duit kan Butuh duit kan coba Seribu umpan yang lu lempar Masa gak ada satu Begitupun juga nembak cewek kan Jangan Ya seribu umpan Nyatain aja dulu Keterimanya gara-gara memang bisa Semua tahapan itu Iya kan ada training dulu Bisa dong Memang udah ada basic berarti Ya misalnya udah Udah dalam Bukan ada basic Ada dorongan Butuh duit Butuh duit Butuh duit buat pacaran Emang itu aja bang Nah ternyata pas abis masuk radio Duitnya gak cukup buat pacaran MC baru cukup turpannya Iya Tapi untuk dikenal orang MC Dari radio Iya Radio ini bisa terasari Betul Pantes otoriter ya Iya 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 Makanya itulah Awalnya tuh pengen pacaran Waktu akhirnya Dari radio Cuman dijalanin aja Gue tinggalnya juga di radio Tuh waktu itu Tidur di ruang siaran Karena di rumah kan Gue digubungin sama abang gue kan Iya gue digubungin sama abang gue Terus lari Kabur dari rumah Gue pikir Tiga hari cukup kali ya Jokap gue nanyain ya Akan nyariin Akan nyariin Pas pulang ke rumah Enggak Kayak gak nyadar Kayak gak ada apa-apa Sakit hati gue Anjir anaknya digubungin ini Dibungin pahala nih Di pala Pala gue Tunggu di pala nih Wah lari Gitu Gue kayak Anjir sama orang lain sih Gue ngerti deh abang gue sendiri Akhirnya Wah gak dicariin Dah gue di radio aja Jadi gue lama tuh Di radio Tinggal disitu Sampai akhirnya Gue nginterview Hanum Bramantio Di radio Di radio Beliau lagi promo Lagi promo Bilang catatan akhir sekolah Chas Sama Vinum Ramon Yitungkar Marcel Chandrawinata Sama ceweknya si Johana Lu tau sih Aku nonton Di pinjain juga ada kali DVD Oh iya bener Bacakan lu ya Iya sih Gue gak pernah Ngeliat orang Beli DVD yang original Terus abis itu Udah Tiba-tiba Si Hanung Gak tau kenapa Lagi kebetulan Nyari karakter Sunda Dia ngeliatin gue Pas gue interview Udah lain nih Ngeliatnya Dia gak tau Kalo abang Palembang Gak tau Dia cuma taunya Bandung Ngomong Sunda Bisa gak? Bisa Lu cuma main film gak? Eh? Main film Ini berarti lagi lagu? Lagi lagu Ya lagi Baru kelar Malah baru kelar Ya gue boleh Nyimpen nomor lu gak? Waduh Gue soalnya Kan waktu dulu tuh Cerita tentang artis-artis Sinetron Suka ada manajernya tuh Kan suka melambai-melambai Gosip-gosipnya kan Kadang-kadang Dipake tuh teles Dipletekin lah Dipletekin tuh Nanti dibiayain Ini 20 segala macem Terus pas Hanung gitu Kan gue Ini beneran gak sih? Takutnya gue di Kan gue gak tau Masa semudah ini sih? Semudah ini ditawarin main film Terus nanti Siapa tau Datang ke PH saya Pas gue masuk Disini ruangannya Iya masuk aja Di kunci gue Di casting Boleh buka bajunya Cuma berbalik Berbalik Kan gue Adalah pikiran kayak gitu kan Gue gak pernah ikut casting Gue gak tau proses casting tuh gimana Oh iya iya Gue basah-basih kan Iya iya Nomor telepon Oh iya iya nomor telepon Akhirnya gue gak terlalu gue Follow up Karena gue mikir ini basah-basih aja Oh biar ini orang keliatan sutradara Kali ya gitu Ada kan gue gak tau Lo kan udah sutradara Jadi lo kemana-mana mungkin gitu Mau coba casting gak? Mau coba casting gak? Biar keliatan sutradara Karena punya kuasa Untuk menentukan Siapa-siapa aja di film dia Ketemu yang lucu dikit Mau main film gak? Mau main film gak? Kayak fotografer gitu kan juga Mau model gak? Model gak? Bisa banget Tapi kalau Benny gak gitu dia Soalnya looknya masih gak keliatan sutradara Dia gini Kalau mau makan Gini loh frame nya Ah kita makan disitu aja Biar keliatan sutradara Biar keliatan sutradara Gini ya Gini Dikoreksi Dikoreksi Kalau di TV sekali ya Iya gitu Gini ya Gini ya Sinema ya Sinema skop Gini ya Oh bukan ini Bukan ini monitornya 16.9 16.9 Monitornya continuity kali nih Untuk feed ya 16.9 ya Story agak Agak panjang Tapi bang Kalau misalnya Kan itu ditawarin film Sebelumnya Abang sudah ini gak sih Sudah punya temen-temen yang main film Atau apa Gak ada Temen-temen penyiar yang sebelumnya Gak ada Dia kan jadi host kan Siapa senior di radio Kang Sogi Sogi Oh iya Sogi udah di Extravagazza Terus ada Anissa Pohan Lagi cantik-cantik ya Dan dia orang ramah pertama Yang menyapa gue Hai Kau ketawa Kau ketawa Cakep 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 Dia kan dia ngasih informasi Lagi cantik-cantik Aku lagi nelan ini Cakep Anissa Pohan Andara Erli Andara Erli Terus Coki Sitohang Gue masuk tuh Coki Sitohang Ada Adri Danu Atmaja Sogi Terus Randika Jamil Randika dibawa gue yang training Kang Mo Kang Mo Wah Masih ini Gue pindah-pindah radio Kok Ernest? Kok Ernest? Ernest Para muda ya? Para muda Beda-beda radio Berarti apa gak ada bayangan nih Soal main film tuh begini Ngobrol-ngobrol sama Gak ada Terus akhirnya dihubungin sama Mas Andung tuh Nah awalnya gak tuh Tiba-tiba Gue kan punya pacar di Jakarta Gue main lah ke Plaza Senayan Bisa begitu ya Siaran di Bandung Tinggal di radio Punya pacar di Jakarta Makanya ada wartel Ringo namanya Ya 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 Menangkannya lewat wartel mulu Nah udah gitu Pas gue lagi ke Plaza Senayan Makannya juga di food court kan Plaza Senayan yang restoran mahal Saya makan di food court Yang food court aja Food court aja Abis dari food court Gue baru cabut dari situ Waktu itu hari Minggu Karena Senayan gue kuliah Gue harus pulang Tiba-tiba ketemu Hanung Baru pemutaran promo Di Bioskop Plaza Senayan Untuk cas itu Untuk cas itu Di lantai 4 Lantai 4 ya? Iya Lantai 5 bioskopnya Lantai 4 food courtnya Iya pokoknya itulah Akhirnya pas gue baru ketemu Luh udah tunjuk-tunjukkan Luh kok ada disini lagi Luh gitu Eh iya Abis ini ya Abis promo juga iya Eh gue serius loh Soal nawarin lu film Lu kemana? Besok kemana? Wah gue besok Ya udah pulang hari ini ke Bandung Boleh besok aja gak pulang ke Bandung ya? Lu disini lu sehari lagi Lu dateng lu ke PH gue Dipake nih Ini betul ini Ya di tadi udah ada pilihan Ya dipake main film Ya langsung aja Dipake tanpa ongkos Udah di Jakarta Ntar gue pulang gimana? Terus pas Udah deh Akhirnya yaudah deh Terus gimana yaudah deh besok gue kesana deh Iya deh gitu Di Lenteng Agung waktu itu Ini PH-nya Dapur film tuh dulu Masuk gang Iya kan? Ini mau bagus banget Masuk gang Ada halaman kebon-kebon pisang Ada rumah Rumahnya juga gak Chatnya aja gak bagus gitu Sofanya tuh Wah lebih tua dari ini Tau gak? Bersama ada rodanya Iya Ada roda bulat gitu Iya Terus udah robek-robek ini Udah robek Anjir katanya PH film First impression lu udah Wah beneran gue jebak nih anjir Anjir gitu Terus pas Gue tuh baru tau Gue pikir orang film Dengan kru-kru nya tuh bersih-bersih Wangi-wangi Jakarta Iya kan Pas gue liat Kucel-kucel banget Yang banyak orang dari mana Kucel-kucel banget Tiba-tiba pas gue masuk Hanungnya gak ada Previsi Tiba-tiba ada gini Wah Agus nih Agus Kok dia tau nama gue ya? Wah Agus nih Agus Duduk-duduk Tadi Anung bilang Tunggu dulu Atau kita casting dulu dulu aja ya Hah? Agus Gue gak tau nama gue Tau ya Ternyata peran Nama Agus itu Akhirnya dikasih skenario Coba ntar kita rekam dulu ya Ini ngapain ya? Gitu gue bingung Ya lu coba aja di Ini Agus Nanti lu liat kamera ini Kita coba Oh gitu? Yaudah deh Gue pengen cepet pulang kan Karena gue ngejar kereta nih Kereta ke Bandung Udah gitu gue lakuin Casting dan segala macem Sampai akhirnya Ntar di telepon ya Ntar gue liatin ke Hanung Nah Hanungnya gak ada nih Kayaknya aman nih gue Aman Pokoknya udah di film itu Terus gue kapan Gue kapan ke Jakarta lagi? Oh ya ntar gue pacaran lagi ke Jakarta Ya coba ada Hanungnya nih sekarang Tiba-tiba gue ketemu Hanungnya Wah baru nih banyak artis Ada Daniel Mananta pada saat itu Ada Dennis Adiswara Yang pacarnya pada saat itu lagi di casting juga Dennis nih Wah pertama kali kenalan dengan Dennis Asli nyebelin gila Anjir tuh orang tuh Ternyata dia lagi berantem sama pacarnya itu Terus di luar kan Kayak tadi kita di luar gitu Eh aneh nih kalo gak ngobrol gue berdua-dua lagi sama Dennis nih Dennis Gila gue mencabain Halo Kenalin gue Rigo Oh Dennis Oh si Hancing Dennis bangke nih Buka omongan lagi Oh gue nonton Kualitat 2 Gue nonton Kualitat 2 Terus sadarnya Makasih Oh si Hancing pengen gue rudain Hancing Lu udah mencoba untuk jadi nice guy gitu Nice banget Nice banget gue Waktu itu dia udah aktor Udah ngedirect Dia kan setelah darah muda berbakat Yang bikin Elmeler Yang naikin adul Adul Terus dia udah adul 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 Agak tinggi tadi Udah adice Udah adice Terus Ternyata dia baru cerita Gue waktu keterima film Job Lo ketemu dia Ajar lo nyebelin ya Dia bilang Ya waktu gue lagi pacaran Sebenernya hampir putus Jadi dia begitu Oh yaudah Akhirnya Gue inget Akhirnya udah kuliah Gue pikir Ini apaan sih gitu Yaudahlah gue ikutin aja deh Pas gue kuliah Berapa minggu abis itu Gue inget banget gue lagi Di mobil VW temen gue Kita semua buka baju Karena gak ada AC nya kan Mobil VW temen gue VW kodok Gue ditelepon sama dapur film Kok lo masuk ya Masuk apa nih Ya lo masuk main film jomblo ya Oh gitu Terus gimana gitu Berarti lo datang nanti Siapin jadwal buat Worship reading Segala macem Kira-kira worship reading nya Tiga bulan kok Tiga bulan Kok lama Karena gue pikir Emang gue syuting nya Berapa lama ya Berapa hari Ya lama gue Selama itu Gue pikir kayak Gue pikir cuma sehari Dua hari Selesai Gimana sih Karena gak ada pengetahuan Sama sekali Gue gak paham Ini gimana ya Dan belum tau Itu pemeran utama Belum Gak mungkin Gak mungkin peran utama Karena gue gak pernah punya pengalaman Apa-apa Nah peran utama tuh Deal berapa waktu itu Gak kesana Bukan kesana Karena gue gak tau Tapi gue udah bisa beliin Bokap-nyokap gue Cimpang Raya Waktu itu Rumah makan Cimpang Raya Terus Udah Dari situ Gue gak tau Oke Pas liat Nanti lo main sama Lo kenal sama case yang lain ya Ada Christian Sugiono Pacar Titika Yang ganteng ya Pada saat itu Wah itu Melebihi siapapun Wah melebihi siapapun Dan di predator paling atas Predator paling atas Di rantai makanan deh Paling atas Lu pernah gak Lu Gue tanya Lu pernah Lu banyak gak temen ganteng Banyak Siapa Siapa deh Kami sih paling ganteng Boris temen kami Berak Yang paling ganteng deh Gue tuh Christian Sugiono Yang gantengnya tuh gak masuk akal Di kampus gak mungkin ada Yang kayak gitu Idola Gondrong Pinter Keren Gue disamping dia aja Cewek-cewek Di bar tuh ramah sama gue Padahal lu cuman Disampingnya Disampingnya doang Gue bukan siapa-siapa ada Cheers Gue cuman disamping Walaupun lu tau Lu akan jadi berijingan Buat ke Christian Sugiono Tapi kayak gitu aja Udah seneng Gila Cewek Jakarta Pake baju seksi Mini banget Ke gue Cheers Yang mana itu tuh Jarang ada di Bandung Gak ada Teteh-teteh yang kayak gitu Pernah satu kali Itu pun Teteh-teteh Biliar Yang jaga biliar Yang jaga biliar Biliar koin Biliar koin Harus ada tip lah Itu baru ramah Kalau yang enggak Enggak Ajir Abis dari situ Lu akan ketemu Christian Rezki Hanggono Udah main film Ungu Violet Amma Dennis Anjing Dennis lagi Oke Ketemu Ini belum dikasih tau Lu main Pemeran utama belum? Iya Gue cuma tau Perannya jadi Agus aja Iya Pas dateng Gue liat Jadi Agus Kok ada 90 sekian Sin Agus Buat kalaman Agus Buat kalaman Agus Agus yang gue tuh ini Iya itu Agus yang lu Ini berapa lama ya berarti Gue harus cuti kuliah Gimana nih Kayaknya iya deh Gue harus cuti kuliah Hah? Ininya berapa lama? Ya kita latihannya Kira-kira jadwal kita Tiga bulan Tiga bulan? Ajar gue mau tinggal di mana Di Jakarta ini Yang nampung ya Christian Dennis Kalian ini Ini gantian di rumah itu Ada dulu ada karantina Segala macem Prosesnya lama banget Untuk bonding ya? Untuk bonding 17-an harus bareng Lu pokoknya mulai sekarang Kemana-mana harus berempat loh Jadi Pernah Kemana-mana ke Citos mulu Lu Citos lagi Sering-seringnya Christian suka ngajakin gue Jadi gue sering keliatan sama Christian Pernah pada ketika Gue lewat aja tuh Dulu sama pacar gue Ada cewek gini Hah? Hah? Anjir Udah belum tayang Udah kenal gue Aje gitu Hah? Hah? Christiannya mana? Nanya-nya CS Christian C-bio Yang paling gitu Temennya Christian Christian Lu cuman Mempel Christian tuh Nama lu wangi Gila Nah waktu itu Yaudah Akhirnya Ambil cuti Gue syuting Radio gimana? Kan gak boleh izin lama-lama? Boleh Untuk film boleh Oh Untuk film boleh Gue udah ngomong Segala macem boleh Diizinin silahkan Terus akhirnya setelah selesai syuting film Gue balik lagi radio Gue balik lagi kuliah Pas film tayang gue harus cuti lagi Karena promo dan segala macem Gitu-gitu Nah dari cuti lagi Gak balik-balik lagi kampus Udah tuh? Udah Udah merasa nyaman? Gak nyaman-nyaman banget Cuman kayaknya Bingung aja dulu Bingung Gimana nih? Ini di Jakarta Ini di Bandung Gue ini aja deh gitu Tadinya mau nyoba jalanin dua-duanya Tapi gak bisa Kalau jalan dua-duanya Karena di kampus kita Gak bisa bolos Gak bisa cuti Dengan alasan apa Dua semester berturut-turut Gak boleh Gak boleh Jadi ya Terpaksa Berarti beres jomblo tayang tuh Udah lah tuh ya bang Kehidupan berubah Berubah lah tuh ya Enggak juga Tapi orang kemana-mana tawar Iya-iya Ada tawaran film Lagi TV Film Gitu-gitu Banyak bang Film udah banyak Udah banyak banget pasti Banyak banget ya bang Berarti pada akhirnya Modal pacaran berlebih Putus juga sih Ada sih Putus Sampai akhirnya Gue main film Dan cinlok Di film horror pertama gue Dan disitu Sepertinya butuh biaya lagi ya Sepertinya saya butuh biaya lagi Aku suka sekali dengan manusia Jujur ini Kali ini Kali ini nampaknya Saya butuh biaya Agak lebih besar dari sebelumnya Karena beda tir Kayaknya nih ya Beda tir Maksudnya kegiatan pacarannya Akan di Jakarta terus Jakarta buat Saya orang daerah Tidak murah Beda zona nih Soalnya Gue gak tau lu ke Jakarta Tahun berapa Dulu di Plaza Senayan Itu ada restoran Di tengah Itu ada tangganya gini Di ujungnya ada orang Main piano Oh ya Kalau sekarang tuh rembulan Kalau gak salah Iya bener Iya kan Dulunya tuh restoran itu Gue kayak Ancil apa rasanya Makan di restoran itu Akhirnya gue bisa Makan di restoran itu Dengan bil Pakai voucher dari Prambors Ada potongan Sekitar 500 ribu 500 ribu Voucher dari restoran Tahun berapa berarti itu 2 ribu Akhir 2 ribu Lapa 2006 gitu Berarti billingnya udah Sejutaan lebih dong Mahal banget itu Itu aja gara-gara Dari Prambors itu Ada grupnya dia Ngasih Gue ada Berapa gitu Dapet 1 juta voucher Jadi gue keluarin disitu 500 ribu Pak pakai ini bisa Pak Bisa Siap makan Berarti emang Cinlock itu tuh ya Itu berarti kayak Jatuh cinta seperti Di film-film gitu Wah Ini bri Kita bridginya Lama loh Untuk ngomongin Iya ya Bukan disini Promo film ya Untuk ngomongin Promo film Anjir Ngomongin gue semua Tadi di edit semua Enggak 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 Tapi padahal tadi tuh Bridginya bagus sekali Bagus ya Dibongkar Ya emang seperti Kita-kita juga Ini orang Gitu Gitu Oh iya berarti Wah sempet terjebak Gue Penelena Gue kan dateng buat ini Berarti bisa dibilang Bahwa kehidupan abang Sama film itu Ya udahlah ya Maksudnya Apakah abangnya Apakah abang Benernya suka sama Keseniannya Atau suka sama Bayerannya sekarang Oh enggak ya Suka sama Ternyata setelah gue Film kan gak ngerti Riweh kan Gak kayak Handicam tuh kamera On doang Jalan lo syuting Udah lampu lah Ngatur ini Dulu masih pake Celluloid kameranya Oh sempet ngerasain Iya celluloid Waktu itu 35 Sama 16 Mili Itu sempet ngerasain Era-era itu Wow kamera tuh Seperti Jangan ada yang nyentuh Apa segala macem Edgan banget Jadi Wah anjir Siapa ini gitu Main gak bisa di Lo salah Kayak misalnya Di cut aja Tiga kali Lo ngerasa dosanya Edgan Dosa Latihan Terus latihan Kalau udah oke Baru kita take Kalau ada salah di tengah Kalau itu jadi salah lo Lo akan bersyukur Kalau anjir kesalahannya Untung gak di gue Pemain gak hafal-hafal Dibentak tuh Pasti tuh Kayak misalnya kan Suka ada pemain Tambahan yang gak ikut reading Jadi hafalannya Mungkin disitu Waduh dimarahinnya Abis bos Waktu itu Jadi gue inget Waktu itu kayak Apalagi zamannya Mas Anung masih lagi Semangat-semangatnya ya Semangat-semangatnya Kekuatan lagi Fuuuuh Anak muda Anak muda Anung dulu oke sih Maksudnya Sama-sama anak muda juga Gitu Passionnya ada Jadi Ya Main film waktu itu Beda gitu Kalau dipilih mana gak Dulu apa sekarang Gue sekarang sih Sekarang lebih praktis Kebutuhannya Lebih efektif Dengan kemajuan teknologi Sangat terbantu ya Bener Bener Gue sangat terbantu Tapi gue Sempat ngobrol ini Bang Sama Yang di Jatuh cinta seperti di film-film Yang nanti akan tegal 30 November Gue lupa kayak Akan ngomong gak ada promonya Ada Dia pernah bilang Gue lupa detailnya Tapi Yang dia pernah bilang bahwa Ringo Agus Salamat itu sempat sudah Tidak pengen main film lagi Bukan gak pengen main film lagi Pengen kalau itu bagus Gue tuh sempat naif sekali Gue cuma pengen film doang Karena gue suka Jaman itu Tapi ternyata untuk terlibat di film yang gue suka Itu jarang sekali Dan gue sering bertemu dengan orang-orang yang udah capek sama industrinya Dikecewakan sama industrinya gitu loh Jadi mereka kadang agak kurang passion Cuman Jadi film ini cepat kelar aja yuk gitu Udah kelar yaudah nih gitu Dapat bayaran gitu ya Dapat bayaran udah gitu Lah Mau dapat bayaran sih gimana sih gitu Ini gimana nih gue juga pengen terlibat Akhirnya di Kestresan itu Pindah-pindah tuh gue Tiba-tiba gue belajar motret lah Tiba-tiba gue jadi kru iklan Kru iklan Gue sempat jadi kru iklan Dari PA Dari production assistant Dulu gue masuk ada namanya 25 frames Dulu direkturnya Pak Ipang Wahid Gue jadi krunya dia Kerjaan pertama gue tuh Blin kopi buat klien gue Dari situ tuh Dari situ gue 3 tahun jadi kru iklan gitu ya Karena Keren berapa nih Bang Suri? 2009-2012 Sudah Sudah main film Cuman lah emang lagi capek aja Gue lagi capek Karena waktu itu kayak Ah film nih Gue di Terlibatnya di film Ah apa sih nih gitu Kecewa dengan Beberapa film yang gue mainin Sampai akhirnya Udah gue kemana-mana Gue pengen belajar filmmaking lah gitu Kesini, kesitu Sampai akhirnya ya Apa Kayak main film tuh Udah gak jadi prioritas gue lagi Karena gue gak mau Main film tuh kan enak banget ya Kalo kekeluargaan Karya yang kita pikirin bareng enak Kalo dari hari pertama Lu liat orang-orangnya udah gitu Lu tersiksa Ngejalanin sampe akhirnya tuh Tersiksa sekali gitu loh Seolah-olah kayak orang-orang itu semua tuh Kita tuh sama-sama terjebak nih disini Iya Dan enak kan ketika It's a wrap Kita tuh bener-bener susah Ngelepas film ini Kapan lagi dapet film yang kekeluargaannya kayak gini tuh Jarang sekali Biasanya Serep Oh yaudah Ya 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 Ternyata ketemu Sama lagi Iya itu tuh Kok udah gak gini lagi ya gitu Susah sampe akhirnya gue ketemu Ya Andi Seperti dikembalikan lagi Semangatnya ya Semangatnya Dilibatkan lagi Di saat nulis cerita Gue dipilih jadi Abah Sebelum skenario nya jadi Gitu loh Terus tuker pikiran Menurut lo Abah gimana Gue inget waktu itu Gue oke Gue mungkin bisa Gue mau jadi Abah Tapi boleh gak Gue gak bisa jadi Abah yang semalekat Yang gue tau di film Di TV waktu itu Karena gue sekarang udah jadi Bapak Masa Abah itu gak ada marahnya sih gitu Lo bangkrut Kita kalau misalnya lagi gak ada duit Sensi kan gitu Cranky Masa gak ada manusiawinya kayak gitu Boleh gak gue menjadi Abah yang manusiawi Dengan pandangan sekarang deh gitu Itu aja dipikirin Ada ngobrol Apa Sampai akhirnya jadi Itu rasa memiliki gue Tinggi sekali Kekaryanya gitu loh Nah gue tuh kangen dilibatkan Di proyek seperti itu Yang gak cuman kerja 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 Gitu loh Capek jadi robot terus gitu ya Dateng syuting pulang Dateng syuting pulang Jiwa lu jadinya kayak Kok gitu sih Kok film kok jadinya gini ya Efeknya di gue gitu loh Tiba-tiba diving lah Keliling Indonesia gitu Timur Indonesia Motret apa lah ya Iya jadinya gue kayak Pengen jauh dulu dari film gitu loh Kayak gak mau aja dulu Lagi gak mau gitu Makanya menurut gue emang Kayaknya karakter yang pas tuh sama Yang di jatuh cinta Seperti film tuh kan Ceritanya seorang penulis film Penulis skenario film Penulis skenario film Dan pas gitu sama Bang Ringu Karena Bang Ringu udah tau seluk beluk film dari sebelum-sebelumnya Dan pernah jadi kru ya Dan pernah jadi kru ya Karakternya siapa namanya Bang Ringu Bagus Oh karakternya lebih bagus Jadi bagus Ini adalah kesempatan dia nulis cerita original pertamanya dia Dari sebelumnya dia cuma terima orderan adaptasi gitu Oh oke Jadi bagus ini Ini adalah kesempatan dia untuk Membuktikan diri lah Membuktikan diri lah ya Gue bisa lo bikin skrip asli original Original gue tuh penulis film juga nih gitu Kalau keluarga Cemara kan sebelum skrip ditulis Udah diajak ketemu Kalau jatuh cinta seperti di film-film Apakah skrip udah jadi? Belum Ini adalah film yang paling berarti juga buat gue Kenapa bisa begitu? Jadi kalau sebelumnya kan gue mikirin Aduh penonton gimana ya gini Ini tuh buat gue pribadi Buat jiwa gue nih gitu ya Ini seperti mewah sekali Jadi skenario belum jadi Gue udah diterlibat Waktu itu kita kumpul Menurut lo kalau karakternya kayak gini go Karakternya anaknya gimana ya go Oh karakternya kalau gue jadi karakter ini Lagi gini 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 Oh gitu ntar diundang lagi Udah jadi nih kita coba lagi Oh gak gini ya Kalau gue tuh ngerasanya gini gini Lo dilibatkan dari penulisan Sampai akhirnya tulisan udah jadi nih Siapa yang akan mendanai atau bikin ini Gue ngeliat betapa ada beberapa produser yang menolak Karena filmnya ada hitam putih Apakah ini memang harus dibuat warna Enggak Yan Pokoknya kalau lu mau tetap hitam putih Gue akan support lu Tenang aja Ini filmnya hitam putih? Iya Filmnya hitam putih Jadi akan Gue tenang Gue liat Setelah ditolak produser Apa kayaknya belum jodoh Ya gak apa-apa Santai aja Tiba-tiba sampai akhirnya bertemulah Dengan Ernest Prakas Tiba-tiba Imaginari Oh iya Ernest karena mungkin dia penulis juga Dia juga visinya ke situ Tiba-tiba dia mau nih Dia suka Wah yang bener loh Ngedenger itu akhirnya ada yang mau mendanai Dan jadi aja Berjodoh dengan produser Itu aja gak nyangka Sampai gue inget di hari pertama Gue gak pernah ngerasain perasaan Dimana gue deg-degan gak bisa tidur Gue buat besok Besok lu mau syuting nih Suiting day one gitu Suiting day one Gue gak bisa tidur Gue gak tidur Karena gak nyangka Ini terjadi anjir gitu Mau syuting kan Bukan study tour kan Bukan Study tour juga Biasa-biasa gitu Study tour gitu Ya itu kan bocah-bocah tuh Saking excited Besok begini Study tour Jadi ini Gak nyangka Gue kayak Acara itu beneran kejadian ya Di tengah yang dulu kita ngobrol-ngobrol Jadi rasa gue memiliki Kayak sekarang Gue promo disini Gue semangat gak Ya semangat lah gitu Gue terlibat dari Awal sampe akhirnya Gue lagi gak percaya Ini gue lagi promo film Yang waktu itu kita omongin gitu Menurut gue kayak Anjir kapan pernah gue sebagai aktor Diibatkan sampai Pikiran gue dipake Gue gak robot disini Gitu loh Iya kan Kalau jadi robot tuh Bukan as a talent doang Gitu Lakuin aja lah Udahlah Itu aja lah Gue sering banget tuh Dengan kecewaan itu Ketemu suradara ya Udah lu main aja lah Gitu Anjir lu pikir Gue pikir temen gue Tuba gitu Lu tau Sekarang gue cuma disuruh main-main aja Akhir aja orang lain Gue kayak gitu Gak harus buah Dengan alasan yang dimau penonton Yang seperti ini Iya Bener Kan gue gitu juga punya pemikiran ya Tapi Lagi-lagi ya Imajinari Imajinari termasuk yang Lumayan berani Wah sangat Gue jujur aja Gak ada yang berani bos Gak ada yang berani Makan ada produser yang gini Lagi ada proyek apa ya Yandi gitu Saya masuk lah Ada pak Oh gitu apa Ini siapa Ini Rina Ringgo Wah boleh tuh Saya masuk Filmnya hitam putih Ya saya next aja lah Jadi buat teman-teman yang belum tau Jatuh Cinta Seperti di film Yang adalah film kedua Dari Imajinari Setelah Ngeri-ngeri sedap Dan itu juga film kedua Yandi Film kedua Yandi Setelah keluarga Cemara Terus filmnya itu 85% Hitam putih Hitam putih Dan filmnya ini Menceritakan Dunia film Khususnya penulisan Skenario Iya Dan Kebetulan aku Baca skenario Iya baca Aku baca skenario Iya Sebagai penulis skenario Adaptasi penonton terbanyak ya Pas aku baca sih Merinding berkali-kali sih Masa Jadi kayak Anjir keren banget ini film Jodohnya memang diimajinari Kenapa? Gue tau nih Gue dapet cerita dari RS Segala macem Lo yang terlibat disini Film ngeri-ngeri sedap Waktu itu sempat diremehkan kan Iya Gak ada yang mau juga 8 tahun Gak ada yang mau juga Gak ada yang mau juga Menurut kan Diremehkan juga kan Gak ada yang menyangka Pencapaian penonton Ngeri-ngeri sedap Sampai sebegitu ya Bahkan jadi tren film Medan Batak Ada lagi film setelah itu Jadi tren loh gitu Jadi ngeri-ngeri sedap Yang tadinya juga diremehkan Sampai akhirnya Hanya di tangan orang yang percaya Luar biasa Jadi pas ketika Merinding gue ketika jatuh cinta Seperti di film-film juga Gak ada yang mau Pas denger film hitam putih Kenapa gitu Di jaman sekarang Akhirnya diterima imajinari Gue langsung Anjir gila imajinari Jadi gue udah ngerti nih pikiran Di Pak Ernest gitu Kalau misalnya Apapun produksi yang akan diproduksi Sama imajinari Gue kayak harus nonton deh Karena gue yakin Pasti ada yang beda dari imajinari Karena dia selalu berani Menanggung resiko gede Iya bukan mikirin Trendnya apa ya sekarang Gitu-gitu Gue kayak Gue harus nonton gitu Makanya kan waktu Ngeri-ngeri sedap itu kan Diliatin list pemain tuh Produser-produser itu Cuma yakin Ah ngerjegel nih Yang ganteng doang Cuma jualan fisik doang Cuma jual tambah Dari model Bang berarti Ini aku benar Lanjut soal Aku baca skenario Terus aku benar-benar Kagung gila Ini skenario bagus banget Nah terus akhirnya Diajak lah nonton Preview pertamanya Oh yang pertama Nah skenario nya tuh Udah bagus Filmnya Belum ya Bukan bisa Kita lebihin lagi Jadi kayak Anjing gue berhenti Dibikin film Oh karena baca cerita Udah bagus Ketika divisualkan Menjadi makin-makin Jadi kayak Apa pensiun aja Oh merasa minder Minder sumpah Minder Apa sih film aku Dibanding ini Bener sumpah Lu sih pembuat Ngeri-ngeri sedap ini Bener Karena kayak Segala hal tentang Film Itu tuh Dijadiin Dijadiin Bercandaan Paham gak Kalau kalian Menjadiin sesuatu Bercandaan Arti kalian sudah Sangat menguasai Iya 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 Wah Kenapa dulu Terima kasih Lampasnya akan berhenti Iya kayak misalnya Kami anak-anak Bercanda Ah si Okima tenang aja Kalau bunuh orang Gak akan dipenjara Dia kan pasal 44 Pasal 44 tuh Orang gila Cacat dalam tubuhnya Dia jadiin Bercandaan Kayak gitu kan Maksudnya kan Sudah sangat mengerti Untuk membecanda sesuatu Kan harus ngerti dulu Iya konteksnya Nah tapi konsep Konsep hitam putih kan Emang Ini kayaknya film pertama Setelah Tiga Darah Dulu hitam putih City Oh iya Bukan film Joknya Tapi City itu Film Joknya Menang Pria Citra Waktu itu Film City itu Kemudian Ada lagi Dibuat versi warnanya Film City itu adalah Film yang ceritanya Bagus sekali Yang tingginya bagus sekali Tapi gue sempat Mendengar Waktu diskusi Ngomongin hitam putih Itu adalah Ngakalin dengan Karena memakai Equipment yang Terbatas lah Jadi pengakalannya Hitam putih Nah Tapi asalnya keren Emang seniman aja Yang terlibat filmnya Keren banget Nah Bukan terinspirasi dari situ Tapi film hitam putih ini Menggambarkan duka Dan gue Beberapa kali Ngobrol sama Yandi Jadi ini diambil dari Perasaan duka ibunya Jadi kehilangan bapaknya Dalam 2 tahun kemudian Kehilangan kakaknya Eh Kehilangan anak perempuannya Dan selalu Setiap ada duka Yang ditampilkan adalah Foto hitam putih Untuk foto jenazahnya ini Itu foto hitam putih Jadi buat dia Gambaran hitam putih itu Gambaran duka Dan ini perasaannya Mau dibawa ke film Jadi bukan hitam putih Karena Apa Alat Karena Ada alat Enggak Karena memang konsepnya Ada duka Konsepnya duka Terus Disitu Rambut siladar itu Warna biru Pakaian-pakaian yang gue pake Itu sama seperti Kayak kita Shooting film Shooting iklan Color paletnya Diperhitungkan Kalau ini warna merah Jadinya Abu-abunya Seperti apa Gelapnya Seperti apa Nah itu tuh Ada perhitungannya Sendiri Misalnya Kayak baju kuning Kalau di hitam putih Agak gimana Seperti apa Makanya dipilih Untuk kostum Juga dipilih Kostum juga ada Ini kenapa harus Hitam putih Anyway Kenapa warnanya harus Gini amat ya Karena ada perhitungannya Gitu loh Aku jadi keinget Hitam putih Malah di Three idiot Yang melambangkan Kedukaan juga Melambangkan kedukaan juga Yang bapaknya sakit Jadi ada momen Sedihnya Jadi Setiap kesedihan Tuh Tapi mau ya Meluangkan waktu Untuk maksudnya Untuk bikin hitam putih Itu kan Bukan karena alat Hitam putih Karena memang mau dikonsi Kan jadi lebih ribet ya Lebih ribet Jadinya lebih ribet Tapi yang mau untuk Gak apa-apa Bikin begini Tapi ada alasannya Nanti kalau yang nonton Mungkin akan ngerti ya Oh kenapa hitam putih Dan nantinya Ya hitam putihnya Bisa dibilang 90 atau 80 persen Dan kenapa Seperti itu Ada alasannya Gitu loh Gimana Ya nanti nonton Nah Tiga hari lagi Bisa kalian nonton Oh tiga hari lagi Dia udah berhitung Dilihat kalender Begitu film ini Begitu ini tayang Tiga hari lagi Kalian bisa nonton Di bioskop seluruh Indonesia Dan mungkin ada teman-teman Yang kemarin udah nonton Di Jav Tiga hari lagi Terlalu 26 itu Seperti yang di Jav Asia Netpak Asia Netpak Jogja Netpak Asian Film Festival Oke Pemerannya berarti ada Bang Ringo Gue Dirina Jirina Suladara Dion Wioko Alex Abad Julie Estelle Abdul 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 Siapa lagi ya Wah orang-orang idealis semua nih Setelah narahimu kan Iya Pak Pat Ya beberapa orang Dari situ lah Sebagai aktor Ada Ngaruh gak Oh ini hitam putih Terus ke acting Ya ada gitu-gitu Ada ngaruh Tapi kan apa udah tau duluan Dari awal Kalau misalnya lu liat film berwarna Mata tuh masih dihibur ya Mata Framingnya gitu Kalau hitam putih Kalau di foto aja Hitam putih adalah sesuatu Dramatik banget kan Biasanya Orang opi aja Hitam putih Jadi gimana banget Jadi gimana banget Anjir Di dalam gila Opi doang cuy Nah ini Jadi ketika Misalnya disitu Hitam putih Gue berperan Kayaknya orang akan Merhatiin Actingnya deh Iya Kan gue Takut ya Orang tuh akan Sangat-sangat Terfokus ke acting Pilihan fokusnya Kesitu Karena mata udah jelas nih Gak ada dimanja-manjakan Sama sekali Dan gue deg-degan kan Kayaknya gue Gak pernah deh Gue diperhatiin acting Sampai segitunya Kayak anjing gue Bangkir Bahaya nih gitu Dan disitu tuh Kayak ngedesain sama Yandi Boleh gak disini Sebelum main Gue tuh pengen mainnya Satel aja Tipis aja boleh gak ya Kenapa Kan ngambil realisnya ya gitu Dimana jatuh cinta tuh Gak kayak Ya gak semuanya Kayak di film-film banget Jatuh cinta yang gue Di kehidupan nyata tuh Banyaknya ngobrol Kencannya ngobrol Apa yang ngobrol Karena kita bisa Ngebales chatnya Dia juga ngobrol Dipikirin tuh Nah disini juga Karena seperti itu Gue boleh gak Ya tipis-tipis aja ya Gitu Enggak kayak Wey Harus gimana Pengennya kayak gitu Oh iya coba gue Nanti kita coba ininya Oh iya pengennya kayak gitu Jadi gue kayak Mikir Terus mikir Terus berapa mau syuting apa Mikir Mikir Ngeperasaan itu tuh udah Jarang Karena beberapa hal Kadang ada kan Kayak Lu harus meremehkan produksi ini Biar lu santai Gue harus meremehin Apalah bisa lah Aman lah gampang lah Nyaman lah tinggal lakuin Ntar Ini gak bisa Ini kayak anjir Kenapa kepikiran ya Kayak Gak ada yang Gak ada Yang mendorong lu Untuk lakuin yang terbaik Gak ada Cuman kayak gue sendiri aja Pengen gitu Gue sendiri pengen kayak Jangan dong gue malu dong Ini film yang Sangat gue pikirkan Apa gitu-gitulah Gimana Ringo tuh Sangat involve di film ini Terlibat disitu Rasa memilikinya Jadi gue kayak Ya gak percaya aja gitu Tapi kan film hitam putih tuh kan pasti Ya harus didukung sama cerita yang kuat Sinopsisnya apa bang Si Jatuh Cinta Seperti Film-Film ini Kalau dari trailer sih Belum tergambar dengan jelas lah ya Nah ya Jelasnya adalah Ini ada Ada Seorang Penulis skenario film Yang bertemu dengan Temen SMA nya Yang baru aja menjanda Nah Terus Gimana Apa kan maksudnya Ini baru Bener-bener baru Kalau baru-baru itu tuh Karena ada perasaan Dimana lu gak gampang Meraih hati yang lagi terluka Itu kan gak gampang Masih berduka Masih berduka Perasaannya apakah lebih buruk Dari perasaan perselingkuhan Apakah Ini juga Apa Tantangan buat Gue yang Juga pengen bikin film pertama Dari cerita Apa Dari cerita tulisan Perasaan gue original pertama Gue pengen bikin ini Se Ya sebegitunya lah Gitu Nah Nantinya Nantinya bisa dilihat Arahnya nih Kemana nih film Ini ngomongin Pendekatan Apa ya Kalau gue bilang sih Dan di dalamnya Gue juga Ini jadi film yang beda Kalau gue Gue gak Semua film Pasti ngomong beda ya Tapi gue bilang Ini film yang paling berarti Jadi kalau bisa diintikan Seorang penulis skenario Yang sedang membuat skenario Yang Semua statenya itu Lagi dialami Iya 8 babak Itu Gitu-gitu Segala macam Jadi segala Tentang skenario film Oke Berarti secara sederhana Teknik penulisan itu ada gini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Yang dialami penulis lagi A, B, C, D, A, F, G, H, I, J Iya Gitu Kayak gitu Mengajak penonton Untuk kesitu juga Nantinya Asli penonton Apalagi ditonton Di layar lebar gitu ya Penasaran Film berani Dimana orang lagi dihujani Oleh drama-drama Korea Yang kalau lagi jatuh cinta Itu kayak Hurraaa Gitu Bahkan film Korea aja Kenapa sebegitu Gampang diterima Karena penulisan strukturnya Memang bagus ya Cerita-cerita Korea Itu ada alesannya Dibuatnya juga gak asalan Secara kepenulisan Nah Disini tuh Nanti penonton akan ngerti deh Kenapa film-film yang lain itu Film-film romantis Kenapa dibuatnya seperti itu Karena memang ada formulanya Gitu Ada ilmunya Betul Ada rumusnya Berarti kayak Di film ini kayak Kehilangan warna hidup Gitu Gitu dia Keren Apa ya Apa ya momen kehilangan warna hidup Kalau aku tuh Apa Apa ya aku ya Dulu tuh aku pernah kecewa Kali waktu aku pacaran Diselingkuhin sih Pernah Seorang Indra Jegel Nah itu tuh yang aku Padahal kamu manis loh Nah itu tuh Yang martabaknya berantakan kan Bukan Kue ulang tahun berantakan Ini aku Tulis skripsi SMA Oh SMA Ini SMA Tapi dimana perempuan itu sekarang Tau Indra Jegel sekarang tuh dia tau dong Mungkin itu penyesalan dalam hidup Itu kan hitam putih Sorry mau nanya lagi mas Ringo Itu dari segi Gaya-gaya dialognya Kekinian kah Atau dialog Normal Bahasa baku Ya normal Bahasa-bahasanya Bahasa-bahasa normal Ya karena kan Kalau dipikir hitam putih itu Identik sama zaman dulu Ya Pokoknya Kalau misalnya Lu sudah melihat trailernya Perkiraan lu Perkiraan lu Akan beda Dari perkiraan lu aja Kalau lu melihat trailer Seperti itu Lu nonton film ya Perkiraan lu salah semua aja Ya gitu Jadi jangan coba-coba memprediksi Cobanya menonton Coba aja nonton Kan Abang ini juga sering banget Keluarga cemara Sama Nirina Zuri Terus get married Oh iya Film pendek Video klip Di film ini tuh Apakah itu menolong Apakah Lu lagi Menolong untuk Gue udah ngeruntuhin temboknya Jadi lebih enak diskusinya Lebih enak diskusinya Gue gak malu-malu Untuk ngomong Kita cari yuk Formula yang enak Buat kita berdua Di karakter ini gimana Takutnya Kalau misalnya Orang yang gak terlalu kenal Kenapa sih ini orang Ngomongin tentang Keaktoran Kenapa leser lu Acting banget sih lu Apaan sih Santai aja kan Lu juga liatkan orangnya Gak tiba-tiba Dia kan nyari karakter Nyari apaan sih Gitu-gitu Gimana kalau kita ngopi Untuk nyari karakter Berdua Itu mah modus Modus nih Saatnya udah punya bini Kalau kamu ngerin Lu boleh ngomong apa aja Gak ada Takut disangka so Atau disangka gak peduli Atau gak apa Itunya kan udah gak ada tuh Temboknya udah runtuh Jadi setiap ngomong Kayak misalnya Enaknya Saling kritik aja Juga boleh Kalau misalnya Gimana menurut lu Tadi kok kayaknya Gue rasa kok Di gue gak kerasa Tamparan dari lu ya Gitu loh Dari apa yang lu Ngomongin Diskusi Oh iya ya Ya pas Kalaupun gue ini Gak lu kok Ini gini Itu saling itunya enak Udah tau cara ngomongnya Gimana ininya Kan lewat tuh itu semua Nah itu keberuntungan gue Berpasangan dengan Irina Gitu Eh nanti pas tayangan ini Pas ngomongin Jatuh cinta di pindah-pindah Kita bikin hitam putih Bisa gak? Bisa Gimana Kalau tayangan ini Kita bikin Hitam putih Begitu masuk Obrolan ini Set muncul om det Ngapain? Hitam putih Beda hitam putih Oh dengy Ini lah Ini Beda Warnanya Cuman ide Logo disini ada tujuhnya dong Ada wika salimnya dong Disitu berarti Cika Jessica Cika Jessica Cika Jessica Riko Cepet Makanya Sani juga pernah kan Iya Tapi wika salim enggak Mas Enggak Wika salim enggak Pengen aja Beda wika salim lagi sibuk ngebangun Wika betul Beda wika Beda wika Beda wika Beda wika Coba Coba nih kita bikin momen hitam putih Kita cerita Apa Momen kehilangan warna hidup Kehilangan warna Tapi kita semua Moodnya hitam putih Aku ya Aku dulu ya Momen kehilangan Warna hidup ya Kalau untuk aku pribadi Itu dulu aku pernah 100% sayang Sama cewek Itu momen yang Gimana waktu Kita lagi puber-pubernya Lagi happy-happynya Menjalani pacaran Bahagia-bahagia Itu momen Dimana kita bener-bener Jatuh cinta Bahkan dulu aku pernah bikin Gantungan kunci Itu dari nama kita berdua Itu tuh kayak Anjing Momen-momen ini Tapi Ketika aku 100% Dia selingkuh Sama abang-abang Naik Jupiter Aku tuh kayak Anjing Mana Jupiter-nya yang Belum MX Lagi waktu itu Belum MX Biasa Yang biasa Masih yang Jet Masih yang Jet M-Jayn Udin Bukan Bukan M-Z Jupiter-Z Zat Gak ada Bukan M-Z Jadi hilang lagi Momen hitam putih Pelkannya udah beda Jupiter-Z ini yang dipake Balap sama Donny Tata Gitu-gitu Wah ini ngerusak momen nih Mas Nafi Ngerusak momen itu aku Itu aku ngerasa kayak Itu adalah momen aku Kehilangan warna hidup Kayak ketika aku 100% memberikan Ketika aku bangun itu Aku langsung kepikirannya dia gitu Tapi dia tega melakukan itu Aku kayak Belakangan itu Setelah putus Eh tau dia selingkuh tuh Bener-bener momen kehilangan Warna hidup Di hidupku sih Gak Gitu Oke terima kasih Kenapa tau apa Kau ada gak? Kehilangan warna Aku mungkin Aku lumayan dalem ini Kehilangan warna hidup tuh Ribut sama ibu nih pasti Mama tuh? Ribut sama orang tua Itu momen dimana Lebaran Padahal aku gak jauh dari rumah Orang tua tuh Hanya sekitar 1 jam setengah Tapi malam takbiran Aku udah ditunggu keluarga Aku gak pulang malam itu Kenapa gak pulang? Aku ribut waktu itu Sama ibu Mama makmu Sama ibu Ribut sama ibu Aku memutuskan untuk tinggal di Kontrakan Di kamar kontrakanku sendiri Aku denger takbiran Sendiri Jauh dari keluarga ku Itu untuk pertama kalinya Itu tuh bener-bener Nangis sejadi-jadinya Karena yang paling menyakitkan Besoknya tuh Ibu sakit Astaghfirullahaladz Gara-gara Boleh dari situ aku gak pernah lagi berani untuk Yaudah lah gitu Apapun itu Aku pulang Itu ada momen aku bener-bener Wah Nah nih Boris ngapain ini? Apa? Momen kehilangan warna dalam hidup ya? Ini maksudnya suaranya nanti akan jadi robot gitu ya? Enggak Ngomongnya saya cuma-cuma Atau kalau ceritamu aku aja ngeritain Gak usah Momen kehilangan warna hidup Aku aja yang cerita Enggak kok Kok alian semua pengen mewakili sih? Momen kehilangan warna hidup itu Kejadian waktu aku SMP Aduh Jauh mas yang baru-baru aja Jauh 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 Karena ini bener-bener kehilangan warna hidup Karena kenapa Tiba-tiba lagi pelajaran olahraga Tiba-tiba dipanggil guru BP Kayak Ah Salahan apalagi nih Kalau guru BP dateng waktu jam pelajaran olahraga Itu udah ada Pamannya Ya uaknya Di ruang tamu sekolah Kenapa? Kita ke rumah sakit Oh yaudah tanda tangan Menyatakan Keluar dari sekolah Ijin pulang Sampai di rumah sakit Ternyata Pas saya lihat namanya Kayak kenal nih namanya Pak Melvin belum bisa dijenguk selain keluarga inti Itu bapak saya Saya masuk ke dalam Sudah Rami keluarga berkumpul Udah dipasang semua Nit-nit-nit-nit gitu Gak tau kenapa memang langsung berderai air mata gitu Waktu masuk ke dalam Tidak lama kemudian ya Tiiit Gitu Hilang Bapak ini gak lah Iya Di momen itulah Hilang warna hidup Bini Sampai sekarang Sampai sekarang Hilang masih Enggak udah cerah Warna lagi Kehilangan warna hidup Waktu tamat SMA Eh tamat SMP Saya punya cita-cita untuk Masuk sebuah SMA Yang Membekali Siswanya Dipersiapkan untuk Olimpiada Matematika Tapi sekolah ini Cukup mahal Yang di Medan Jadi Ibu saya bilang bahwa Kita tidak bisa Saya menyokolahkanmu disana Dan itu benar-benar bikin saya Nangis dan Hidup rasanya hitam putih Sekitar seminggu lebih gitu Bahkan ketika Diminta untuk melanjutkan sekolah Di kota Setepat saya tinggal Saya bilang saya tidak mau sekolah lagi Cita-cita Cita-cita pupus lah disitu Tapi akhirnya sekarang jadi Seorang yang luar biasa Sedih Sedih Jangan dipukul Jangan dipukul Kenapa sih Orang lagi momen Orang lagi momen Kok ganggu aja Sampai dapat gelar Dion itu gak main-main Bukan Dion itu bukan gelar Dion itu bukan gelar Dion itu bukan gelar Bukan itu tipe manusianya Ada nama Ada Dion itu Kesuksesan kan Kayak Dion Yoko Jadi siapapun Orang yang terpilih Tidak sebarang Mengembat nama Dion Jadi Dion itu Gelar Bukan? Bukan Satu ada Dion ini Editor Sama ya Nama aja ya Berarti nama aja Kalau Mas Agus Ya Gue ada menceritakan Kehilangan warna Masa kecil gue Masa dulu emang Gue rasa banyak ya Di generasi kita Gue Gue anggap sama Kehilangan warna hidup itu Adalah ketika Dimana gue Gue bingung harus hidup Benarku seperti apa Dimulai dengan Gue ketergantungan Dengan mencuri harta Bokap nyokap gue Ada duit Kepokan gue Ambil beberapanya Gue bisa mencuri Bahkan dia Lemari kan kebuka gini Dia ada disini Gue masih tetap bisa gue curi Gue curi tuh Gue kehilangan warna hidup Sampai Itu masih terjadi ketika Gue kerja di radio Masih tuh Gue kerja di radio Masih Gue pernah dianggap Anak durhaka Diusir dari rumah Gue pernah Sampai Gue dibawa ke rumah Ada polisi Menemani kanan kiri Membuat Nyokap gue Nangis-nangis juga pernah Sampai Nyokap gue pernah Bilangnya So ngelahirin gue Gue pernah tuh Jadi gue ngerasa Gue adalah Anak yang Paling mengacaukan Hidup nyokap gue Pada saat itu Warna yang seperti Kayak gue gak harus Dilahirin Semua berwarna Ketika Warnanya Dibikin Cerah sekali Karena Gak lama dari situ Tiba-tiba warnanya Jadi agak Berkurang lagi Dicerahkan Supaya Tidak terlalu Hitam putih lagi Ketika nyokap gue Hanya berapa hari Sebelum meninggal Kayaknya Dua hari ya Dua hari sebelum meninggal Dengan dosa-dosa Yang pernah gue lakukan Terus gue kerja Sampai akhirnya Gue datang Ke ICU Nyokap gue Lagi penuh kabel Yang ngejenguk Gak bisa rame-rame Harus gantian Penuh kabel gitu Ya karena gue udah kerja Apa Pada saat gue udah kerja Menghasilkan Yang gue pikirin Nyokap gue harus happy Tiba-tiba Dengan penuh kabel Ada satu kata Yang buat gue Itu yang berwarna Buat gue kayak Kesamber Tiba-tiba Tangannya gini Gue di samping Tempat diur Kau Tuhan Anak yang berbakti Bayang gak loh Disebut anak yang berbakti Dari yang berapa tahun Yang lalu Nyokap lu nyesel Ngelahirin lu Kau tuh lahir dari Tujuk sekarang Kau jadi gini Sempat nyesel Segala macem Tiba-tiba disebut Kau anak yang berbakti Itu kayak diampunin Semua apapun Yang pernah lu lakukan Baru gue mau menikmati Momen itu Dua harinya meninggal Gak sampai hitam putih Sekali sih gitu Jadi nyokap gue Gue udah persiapan Gue warnain dulu Lo gitu Buat supaya gak Hitam putih banget Gak terlalu pekat Hitam putihnya Wah kalau misalnya Waktu itu gak ada Kata kau yang berbakti Terus tiba-tiba Nyokap gue meninggal Mungkin gue hidupnya Penyesalan doang Udah itu doang Sampai duka terhadap nyokap gue Ya belum pernah bisa Gue lepas sampai sekarang Kalau ada orang bilang Kondisi tertinggi adalah Acceptance Buat duka Gue belum sampai tahap itu Sampai sekarang masih Denial Kalau gue itu Kalau gue itu Teman-teman Masukan juga Untuk dapat informasi Mengenai film Jatuh cinta Seperti di film-film Kalian bisa follow Instagramnya Imaginary.id Dan bisa lihat di TikTok Imaginary.id juga Segala informasi Mengenai film Bisa lihat disitu Kapan Bang Ringgo Jatuh cinta seperti film-film ini 30 November Udah bisa disaksikan Di bioskop Yang akan kamu datangin nanti Jatuh cinta Seperti di film-film JCS DFF Jasedef 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 Jadi pasokan burmarga Jangan lupa nonton Jatuh cinta Seperti di film-film Siapa tau Kalian yang kehilangan warna Menemukan warna kembali Oke Karena kenapa Karena ini PH nya yang bikin Ini adalah PH-PH pengambil resiko Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Sukses untuk Jatuh Terima kasih Seperti di film-film 30 November Di bioskop Semuanya tonton Sambil ketemu lagi Di Ade Abang Abang Awal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton